Intro Sahabat Kompas.com, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, berencana untuk melewatkan beberapa sesi pertemuan keuangan G20 minggu ini. Sebagai bentuk protes atas serangan Rusia terhadap Ukraina. Yellen juga akan mendesak anggota Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk meningkatkan tekanan kepada Moskwa. Keputusan Yellen untuk menghindari beberapa sesi yang diikuti oleh pejabat Rusia menggarisbawahi pandangan Amerika Serikat bahwa Rusia harus dikeluarkan dari lembaga keuangan global karena invasinya. Aksi Yellen juga akan diikuti oleh negara-negara barat lainnya bersiap untuk melakukan walkout yang terkoordinasi serta penghinaan diplomatik lainnya terhadap Rusia dalam pertemuan para Menteri Keuangan G20. Negara-negara barat juga berpendapat bahwa invasi Rusia ke Ukraina seharusnya membuat Moskwa dikeluarkan dalam pertemuan tersebut. Sejumlah diplomat barat telah memperingatkan bahwa pertemuan G20 tidak bisa dilanjutkan seperti biasanya saat perang masih berkecamuk dan ribuan warga sipil tewas akibat dibombar di Rusia. Perpecahan antara negara-negara anggota karena perang Ukraina menimbulkan pertanyaan atas masa depan G20 sebagai forum kebijakan ekonomi utama dunia. Lipsky menilai jika barat membiarkan G20 melemah demi G7 atau kelompok lain, hal tersebut akan menyerahkan pengaruh ekonomi yang signifikan ke Cina. Terima kasih telah menonton!